Halo guys, ini saya barusan sampai di dada gunung Singgalang ini ya, sekitar 2600 meter MDL, apa informasinya, itu hutan pinus guys. Sekarang saya disini cuma sendirian, saya tidak bersama sahabat baik saya, saudara amat. Ini juga saya dalam masa istirahat hampir sebulan, awal Agustus saya sakit, teramat sakit pinggangnya. Saya tidak berani periksa karena saya tidak punya BPJS, saya tidak punya uang, dan saya tidak mau mendengar ultimatum dari hasil pemeriksaan dokter. Sebisanya saya sejak di Payakumbu tempoh hari, tinggal satu tahun setengah di sana, setiap dua hari, saya jalan kaki tanpa alas sejauh lima kilo setiap pagi. Belakangan sejak saya di Banu Hampu ini, di kaki gunung Singgalang ini, saya tidak lakukan demikian, karena terlalu dingin pagi-pagi. Biasanya saya sore, saya pergi ke Bukit Tinggi, bolak-balik. Ini sengaja saya dari jalan besar itu waktu mau naik gunung, saya sedia kantong kresek ini. Ini kantong kresek, ada untuk taruh HP, taruh arminum, kemudian taruh sendal. Jadi sendal saya dari tadi, di dalam ini, itu jalan asfal dari batas jalan provinsi itu, menuju gunung itu, sudah hancur-hancuran. Jadi saya perkirakan dengan kondisi sakit yang saya derita, akan banyak saya merasakan sakit, entah di pinggang, entah di dada, atau di kepala, atau di kaki. Namun Alhamdulillah nyatanya, sampai di atas saya ini, saya tidak merasakan rasa sakit, seperti, ya mungkin ngilu-ngilu sedikit lah, mungkin kalau krekelnya terlalu tajam. Namun yang jelas, beda, seperti 3 tahun lalu, saya pernah olah jalan kaki demikian, awal-awalnya tanpa alas kaki, memang ada terasa sakit gitu, setiap kali nginjak, itu kita sakit. Kakinya yang sakit, rapaknya itu. Nggak tahu, lama-kelamaan hilang. Nah inilah guys, Alhamdulillah saya sudah sampai di sini, sengaja saya videokan, jadi kalau tempoh hari, saya, ini kita taruh di sini, saya nggak bawa tripod ya guys, tripodnya nggak bawa, saya bikin apa ya guys. Mungkin saya kasih, ini ada, 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 bungkus rokok guys, nah itu guys, hop, hop, hop. Ah, ringan, terlalu ringan guys, jadi, saya pasang air minum aja nih guys, botol air minum, yang kecil kameranya nggak tertukup ya guys. Oke guys, ini saya ambil lagi video satu, saya mau jongkok, jongkok di atas ini jentang. Salam sehat guys, oke. Saya mau buru-buru turun lagi guys, dingin, dingin sekali, saya nggak bawa baju anget. Guys, dingin sekali, saya mau bikin satu putaran, habis itu saya turun, udaranya dingin, malam udah tua. Nah, itu guys, itu guys, pemandangan. Kota Bukit Tinggi. Nah, itu, fokusnya nggak tahu di mana ini. Hari Redup ini Mendung, itu gunung Singgalang, eh gunung Merapi. Ya guys, ini satu lingkaran apa ini. Itu guys, di situ pintu masuk saya tadi tuh. Masuk, ah, di zoom, di apa sana. Kita zoom, ah, gitu guys. Fokusnya nggak tahu di mana ini. Apa, A7 aja nih, apa. Mudah-mudahan ada rezeki beli, apa yang, sedangkan itu yang 20 jutaan. Oke guys, Assalamualaikum. Guys, ini saya buru-buru menuruni puncak batas ikan pinus. Lokasi wisata janjang, janjang sejuta. Ah, dingin. Saya nggak bawa, ini, baju hangat. Itu anak muda itu, bawa baju hangat sampai double itu. Nah, coba kita zoom. Wah, itu nampak, itu guys. Ah. Ah. Jadi, cobanya bawa baju hangat double, wala. Saya nggak ada ini, ah. Dingin. Sampai katulang. Buru-buru turun. Sebetulnya saya, ah, eh, udah dua hari ini juga dapat batuk. Karena, maksain, menjajal, ah, ini, eh, pri-emik. Eh, deh, ya, saya coba karaoke-keroke, sejak seminggu yang lalu, eh, walaupun saya kena batuk, ini udah dua hari. Namun, saya paksakan ini naik gunung. Ya. Walau saya sakit. Oke, guys. Mudah-mudahan sampai rumah dengan selamat. Ini sudah menuruni menara lima. Nah, itu kota Bukit Tinggi Jauh di sana itu.